Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunya wal-din Salat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Nabina Rasulina Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Al-Mam'aud Rahmatanil Alamin Walaa alihi wa ashabihi wa asbaihi wa manih tada bihadlihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin rabbis rahli sadari wa yasirli amri wa ahlul uqnatan min lisani yafqahu qawmin Qala Allahu ta'ala fi al-Quran al-Azim wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi min ash-shaytani rujim Surah Al-Imran ayat yang ke-169 yang bermaksud dan janganlah sekali-kali engkau menyangka mengira bahawa orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang tak mati Bahkan Mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka Mereka terus-menerus diberi resmi jamaah yang dirahmati Allah sekalian Insya Allah malam hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan mati syahid pada siri yang pertama minggu lepas sisi banyak telah dijelaskan tentang rahsia kenapa orang yang mati syahid itu dinamakan syahid kenapa orang yang mati di jalan Allah disebut syahid kenapa dinamakan syahid orang mati syahid itu yang kita pelajari minggu lepas menurut pendapat ulama-ulama silam bahkan akhir yang kita beli anna syahid hadirun syahidun hayyun indorabi berdasarkan ayat Allah yang dibacakan tadi ibn abidin di dalam kitabnya ad-dur al-mukhtar berkata orang yang mati syahid dikatakan syahid karena dia hadir hadir itu hadirlah ada syahid menyaksi hayyun dia sentiasa hidup indorabi di sisi Tuhan mereka laisabi mayit dia tak pernah mati jadi sentiasa hadir sentiasa ada sentiasa hidup di sisi Tuhannya dan tak pernah mati di dunia hidup dan Allah saksikan dengan jalan hidup yang mereka pilih merelakan segala-galanya untuk dikorbankan semata-mata kerana cintanya kepada Allah dan Rasulnya syahid masyhud di saksi jika orang lain meninggal dunia pindah kalam barsah dipanggil mayit disebut mayit orang yang mati syahid Allah kata jangan kamu panggil mayit jangan kamu sebut mereka orang-orang yang mati mereka ini hidup masya Allah tengok di dunia hidup di alam barzah hidup di akhirat hidup tak pernah mati ya hidup dan mati sentiasa disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapat kemuliaan dunia dan akhirat dunia dan akhirat setulah yang sekalian begitu mulianya orang yang mati syahid dan tidak sedikit kemuliaan kemuliaan yang dianugerahkan yang Allah anugerahkan kepada mereka walaupun mungkin walaupun mungkin keadaan mereka secara zahir semasa di dunia saat kematiannya mungkin dinilai dan dianggap oleh orang sangat menyedihkan orang lain mungkin kasihan dia mati seperti itu kasihan seperti itu itu pandangan manusia yang hidup lain halnya apa kata Allah buat mereka apa kata Allah tentang mereka apa pandangan malaikat tentang orang-orang ini apalah artinya penilaian kita terhadap seseorang jika berbeza dengan Allah dan para malaikat kepada orang tersebut contoh mudah beginilah sebelum saya bacakan hadisnya kita kata orang ini orang yang baik 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 semua orang kata baik apa artinya pilihan kita baik jika Allah menilai orang ini orang yang tak baik malaikat menilai orang ini orang yang tak baik apa artinya nilai kita tidak sebaliknya jika semua manusia menilai menganggap orang yang mati mati kasihan matinya kasihan sebab susahan sebab kekurangan mungkin boleh menimbulkan rasa simpati kepadanya apa artinya penilaian kita seperti itu jika Allah memandang hamba yang mati ini hamba yang sangat mulia ditempatkan pada makom yang sangat tinggi para malaikat berebut untuk menyambutnya kawannya yang masih hidup kata kasihan dia mati seperti itu sementara makhluk langit penduduk langit berebut tidak menyambutnya sebab kita tamu angu inilah sebetulnya salah satu daripada rahasia kemuliaan yang memang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada kita sama dan lain nabinya ia dirahsiakan hanya diberitahukan tapi dirahsiakan hakikatnya supaya kita meyakini sepenuhnya contoh yang saya berikan itu ya mas kalian analogi yang saya berikan itu selari dengan sebuah hadis nabi yang dirahikan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab sunannya daripada sahabat Jabir bin Abdullah bahwasannya ia pernah berkata sahabat nabi Jabir bin Abdullah jia bi'abi yaumah uhudin telah didatangkan kepada aku dihadapkan kepada aku jenazah ayahku pada masa peperangan uhud ingat ayah Jabir namanya Abdullah tewas dalam peperangan uhud syahid di medan uhud lalu jenazahnya setelah diketemukan dibawalah kehadapan atau diperlihatkan kepada Jabir anaknya fawudi abain ayah rasul sallallahu alaihi wasallam bapas sujya bitau bin bin lalu diletakkan dihadapan nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan pakihan dikapan kan lah bahasa mudah lalu aku ingin sekali menutupi aku ingin sekali menutupi jasad ayahku itu tapi kawan-kawanku sahabat seorang yang melarang aku mencegah aku nabi sallallahu alaihi wasallam lalu nabi perintahkan para sahabat sahabat yang ini lalu diangkat jenazahnya bintu amr awuk tu bakal nabi sallallahu sallallahu apa lagi lama yang menangis sedih menangis sedih sekali nak tutupi pun tak boleh diangkat apa adanya dengan pakaian yang ada dengan darah yang mengalir melihat sahabat menangis nabi melihat sahabat yang menangis melihat mungkin kita hanya mengagak mungkin sahabat fikir kasihan Abdullah mati macam itu mayat nyapur macam itu tak boleh dimandikan tak boleh itu tak boleh ini macam mana terus diangkat dipikul kalau sekarang nak dibawa dalam keadaan apa adanya sebagaimana dia tewas melihat ramai yang menangis nabi kata jangan menangis jangan menangis mazalatil malaikat tudilluhu bi ajni hati hatta rupiah kamu tahu tak para malaikat bukan seorang nabi sebut malaikat jumlahnya wallah alam terus menerus menutupinya dengan kepaknya dengan sayapnya mengiringinya hatta rupiah sehingga ia diangkat dibawa ke tanah kuburan atau ditanam tengok jenazah yang penuh dengan luka belum darah tidak boleh dibersihkan tidak boleh luka dan kita tutup supaya kasihan dan karena seperti itu semua orang nampak nabi kata tidak 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 tutup malaikat tutupi ramai malaikat mengembangkan sayapnya nabi melihat para malaikat yang mengerumun ininya coba kalau lah kita diperlihatkan oleh Allah sewa keadaan seperti ini benda yang berlaku di alam gaib yang ada sebalik alam ini katalah Allah perlihatkan hijab diangkat oleh Allah mana ada orang tak iri kepada orang yang mati syahid itulah maksudnya mana ada orang tidak iri kepada orang yang mati syahid diraihkan oleh para malaikat tapi kerana hakikat yang seperti ini tidak diperlihatkan oleh kepada kita ada hijab kita tak nampak yang kita nampak keadaan mayat yang macam itu mungkin minta maaf mungkin cedera sana sini darah mengalir masih mali sana mukanya mungkin hancur kasihan yang kita kata kasihan takut kita kasihan jangan mungkin kita hanya lihat yang zohir dia sudah pergi ke alam sekarang sudah masuk ke alam lain malaikat dihormati ibarat macam tetamu agung tetamu kehormat cobalah kalau lah hijab ini diangkat saya katanya pasti tidak ada seorang pun seorang mu'min yang tidak iri kepada orang yang bahkan mungkin orang kafir sekalipun jika saat itu melihat hijab diangkat terus menjadi orang mu'min terus berugama islam tapi Allah tidak melihatkan seperti ini supaya kita beriman kalau benda semua diperlihatkan dan boleh dilihat dengan mata didengar oleh telinga apa mana iman itu kaitan dengan perkara yang baik subhanallah yang sekalian sebagaimana yang telah saya sebutkan minggu lepas saya ingin menambah penjelasan ini dengan jenis-jenis macam-macam mati syahid ini perlu saya sampaikan karena tajuk yang kita akan pelajari nanti ada 19 golongan orang mati syahid dari segi nama sama tetapi dari segi darjat makhom kemuliaan tidak sama namanya saya sama ini dipanggil syahid nomor dua ini dipanggil syahid nomor tiga itu syahid itu syahid sama jadi segi nama sama tetapi berbeza mungkin dari segi darjah nya di sisi Allah kedukannya di sisi Allah gajaran di sisi Allah ada atau tiadanya gajaran di sisi Allah sebab itu perlu sebelumnya kita memahami macam macam atau jenis-jenis mati syahid boleh ringkat ringkaskan sahaja ulama' telah memberitahu kita ulama' telah telah membahagi jenis-jenis mati sahih ini ada tiga mati sahih ini ada tiga macam tiga jenis yang yang pertama syahid dunia sahid dunia sahaja dari segi nama sahid dunia sahid tapi sahid dunia sahaja maksudnya apa di akhirat nanti statusnya tidak lagi dianggap sahid dan tidak diperlakukan oleh Allah sebagai layaknya orang yang mati sahid di alam kubur tidak diperlakukan oleh Allah tidak dilayan oleh Allah sebagai layaknya orang mati sahid di akhirat karena ia hanya jenis mati sahid sahid dunia sahid dunia karena ia bergelar mati sahid dunia maka maka di dunia ia diperlakukan sebagai layaknya mati sahid namun saya ulangi di alam barzah dan di akhiran kelak tidak diperlakukan oleh Allah sebagai layaknya orang mati sahid karena dia sahid dunia saja dia tak perlu dimandikan jenazahnya tidak perlu ditukar dengan kapan bersih tanam dengan pakaian pakaian sekali walaupun kotor dengan darah tidak perlu disembahyangkan terus tanam saja kerana berstatus sahid dunia walakin nahu inda lohi laisa bisyahid tetapi orang ini tidak dipandang syahid tidak dianggap syahid oleh Allah di sisi Allah dia bukan syahid di sisi manusia syahid lalu macam mana Allah bukan sekadar tidak memperlakukannya tidak menganggapnya tidak menilai sebagai orang mati syahid di ala barzah dan akhirat bahkan Allah menyediakan baginya balasan siksa seluruh dunia kata dia syahid jenazahnya pun tidak dimandikan tidak ditukar bajunya tapi Allah tidak menganggapnya syahid bahkan bukan sekadar tak layak dapat pahala syahid bahkan Allah sediakan siksa yang pedih baginya syahid dunia siapa dia syahid dunia ini di dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radiyallahu'an dirawikan oleh imam muslim dalam kitab suhihnya ada yang panjang dan ini pernah kita pelajari juga pada pengajian pengajian yang lalu pagina rasul sallallahu assalam bersabda inna awalan nasi yuqobo yawum al-qiamati alai sesungguhnya manusia yang pertama sekali yang mula-mula akan dihisap diadili dibawa ke mahkamah Allah pada hari kiamat kan di akhirat itu ada hisap ada mahkamah akhirat manusia yang mula-mula dihadapkan ke mahkamah Allah di akhirat untuk diadili kesnya amanya siapa dia kata Nabi rojulun 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 kustush hida fa utiabihi fa arrafahu bin amahu fa arrafah seorang laki yang mati syahid atau orang yang dianggap mati syahid oleh orang yang hidup masa di dunia bagaimana tak dianggap mati syahid dia matinya di medan perang melawan musuh Islam bukankah itu menduk syariah mati syahid dia dia akhirat dibangkit lalu Allah sebutkan kepada hamba ini nikmat nikmatnya dan hamba yang syahid ini pun mengakuinya mengakui akan nikmat Allah nikmat umur nikmat masa nikmat tenaga nikmat semua itu nikmat hambamu mengakui lalu Allah bertanya nikmat nikmatku yang banyak yang aku beri kepada kamu nikmat umur nikmat tenaga nikmat kekuatan nikmat hantar itu kamu lakukan buat apa itu kamu lakukan buat apa untuk buat apa umur tenaga masa kola hamba ini menjawab kotal tufiq hatta ushtus itu ya Allah nikmat umur nikmat tenaga nikmat harta benda nikmat kehidupan yang kau berikan pada hambamu ini di dunia dahulu hambamu gunakan hambamu manfaatkan untuk berjuang di jalanmu berperang bagi menegakkan agamamu memusuhi musuh-musuhmu hatas itu sehingga aku mati syahid keranamu ya Allah wah diri ini tewas ya Allah di tangan musuh-musuhmu dan aku melakukan semua itu demi menegakkan agamamu membela agamamu kerana engkau ini pengakuan orang ini dihadapan Allah kalau orang ini buat pengakuan dihadapan manusia kita terima apalagi dia bersumpah demi Allah aku aku lakukan ini karena orang demi Allah keterangannya orang memberi keterangan apalagi bersumpah dengan nama Allah takkan kita percaya kamu sahih yang membuat pengakuan ini kepada Allah Allah Tuhan yang menciptanya yang mengatai zahir batinnya yang mengatai apa yang ada dalam hatinya niatnya dan segala-galanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang Allah terlepas pandang yang luput daripada pengaturan Allah orang ini mengaku membela agama Allah memberangi musuh-musuh Allah hingga mati di medan perang semata-mata keranamu apa kata Allah Allah menjawab kau bohong kau dusta kau kata kau berjuang di jalanku hingga kau mati di tanggung orang kafir itu kerana aku lillah 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 aku bohong Allah kata aku tahu niat kamu bukan untuk itu walakin naka kotal tali ayyuk kola jari sebaliknya kau dahulu berperang memusuhi orang melawan melawan orang kafir bukan kerana aku niat mu bukan kerana aku tapi pilih ayyuk kola supaya orang panggil kamu masyarakat gelar kamu orang semua anggap kamu orang pemberani pahlawan ringkas kata Allah tahu niat orang ini berperang untuk apa kerana Allah semata matakah atau kerana selain Allah Allah tahu kita tidak tahu tapi yang tahu niat ya'lamu sirro wa akhfa Quran kata Allah itu maha mengetahui jangankan yang zahir yang sir yang rahsia yang akhfa yang lebih rahsia dalam kita niat niat Allah ketahui yang lebih rahsia daripada niat pun Allah tahu jadi rupanya Allah tak boleh ditipu orang ini cuba nak cakap bohong dihadapan Allah mahasuci Allah dapat dibohongi ditipu oleh hambanya kau bohong awak ingat aku tidak tahu yang kamu berjuang bukan untuk aku lalu Allah perintahkan malaikat ini berlaku di akhirat nanti amal yang dilakukan status predikat syahid suhadak yang dia terima daripada manusia di dunia dahulu dicampakkan oleh Allah kebuka orang itu ini gelaran sahih kamu ini kan yang dulu yang kamu minta yang kamu cari ini kan ini campak Allah tak mahu menerima kesahidannya karena dia bukan karena dia sehingga orang itu akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka hadis ini suhirat muslim yang maksudnya apa amalan yang bukan karena Allah itu kosong nilainya di sisi Allah jangankan hanya mungkin bersedekah Bapak puluh ringgit jangankan hanya sholat sunat puasa sunat atau mungkin pergi haji kan amalan yang mudah orang yang berjuang di jalan Allah hingga mati di tangan orang kafir jika niat il bukan karena Allah Allah tolak bukan sekadar tidak diberi pahala bahkan disediakan siksa bagi niat punya pasal salah niat punya pasal orang seperti ini di ketiga sahid dunia adanya apa yang hidup memperlakukannya berdakan syarak sebagai orang mati sahid jendazahnya diuruskan sebagai orang mati sahid tidak boleh di nendikan tak boleh tukar kapan nya dengan biasa bayangkan itu syariat itu bicara yang zahir hakikat yang sebenarnya syahid atau diulang pada Allah tanpa kisah atau tidak Allah yang mahat tahu kita tidak diberitahu artinya yang hidup ya sudah perlakukan saja saja sewelayaknya orang mati sahid tetapi lagi-lagi di akhirat Allah sendiri akan mengadili dalam agama kita diajar kita kita berhukum kepada yang zahir sahaja kita berhukum ini berdasarkan apa yang zahir sedangkan Allah sahajalah Allah jualah yang maha mengetahui yang batin yang rahsia walau Allah kita tidak tahu siapa orang yang Allah yang seperti nasibnya wang yadu bila karena ini urusan Allah yang mahamud dan manusia hanya pengajaran bagi kita saja mas kalian betapa pripentingnya niat ikhlaskan Allah dalam melakukan apa saja amalan yang selain ndaklah kita niatkan kerana Allah s.w.t karena sebesar apapun amalan kita lakukan saya kata tadi jangankan hanya bersedekah jangankan hanya pergi haji jangankan hanya sokong kiamul lain mati di medan perang di tangan orang kafir yang dapat predikat dan gelaran syahid itu pun tidak diberinya kajaran Allah bahkan disedakan siksa dicapak dan meraka jika niatnya bukan karena Allah inilah pentingnya niat niat itu boleh menentukan amalan amalan diterima oleh Allah dan diberi pahala pelakunya atau amalan itu ditolak oleh Allah dan diberi siksa pelakunya ia diseksa dalam neraka bukan karena sahidnya dari sari'at salah dah betul dah berkurban dah betul semua bukan karena sedekahnya yang salah bukan karena solatnya tidak cukup salah rukun bukan karena hajinya tidak kemakah hajinya betul dari sikih fikhah betul dari sari'at betul kalau semua betul kenapa ditolak kenapa tak dapat pahala bahkan diseksa niat bukan karena Allah ini yang boleh kita takuti amalan yang sudah menepati syarak betul menurut syarak itu pun ditolak oleh Allah bahkan pelakunya dapat siksa jika niatnya bukan karena Allah mana tidak ikhlas bagaimana pula jika amalan itu tidak menepati syarak dan niatnya bukan karena Allah lagi tapi bagaimana kalau niatnya sudah karena Allah tapi amalannya tidak mengikuti syarak Allah ditolak juga gabungan kedua-dua ini tidak boleh dipisah dari amalan mesti menepati syarak itu yang zahid dari hati mesti kerana Allah baru ini syahid dunia artinya hanya dunia saja di dunia saja dia dipanggil syahid orang panggil syahid orang panggil syahid dan mendapatkan apa istilahnya layanan perlakuan daripada yang hidup sebaik nelayahnya orang mati saya dilayan dan azan itu saja ini tak ada keistimuaan langsung saya yang pertama ini tak punya keistimuaan langsung di sisi Allah hina sehina hina yang kedua jenis kedua syahid al-akhirah syahid akhirat sahaja di dunia tidak dipandang tidak dilihat tidak dianggap sebagai mati syahid menurut fiqah menurut syariat syariat setelah itu jenazahnya ya biasa kena dimandikan dikapankan disolatkan begitu sebagaimana mayat mayat yang lain karena di dunia tidak dianggap segi syahid dia hanya dianggap segi syahid akhirat dari segi fiqah daripada syariat tidak mendapat apa-apa keistimewaan karena sama dengan mayat yang lain di dunia tidak diperlakukan sebagai layarnya orang mati syahid dan tidak berlakulah hukum-hukum peraturan agama sebagian yang berlaku kata orang mati syahid seperti tidak dimandikan tidak disolatkan tetap dilakukan tetapi di akhirat dia mendapatkan kemuliaan dapat keagungan dapat reward kemuliaan kajaran sebagaimana berkajaran orang mati syahid walaupun mungkin kadar dan kualiti dan kuantintinya berbeza yang pasti orang ini di akhirat yang syahid akhirat ini ya ada kemuliaan mendapat kemuliaan kemuliaan mana tidak diperolehi oleh orang lain yang tidak syahid akhirat jadi ada kemuliaan nah ini nanti yang banyak yang kita akan temukan dalam nota yang akan kita bicarakan nanti itu 19 gulungan kuramati syahid itu banyak yang syahid akhirat yang syahid akhirat di dalam hadis yang diakan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Gurairah radiyallahu'an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda orang yang mati syahid itu syahid itu ada lima macam lima jenis yang pertamanya Al-Mad Ta'un orang yang mati karena menderita penyakit Ta'un ma'pang unu itu penyakit Ta'un wah itu pada zaman dahulu penyakit yang mematikan sekarang mungkin sudah karena ada obatnya bukan termasuk penyakit yang paling bahaya yang paling tak keras seperti mana sakit penyakit lain wal-mabtun kedua orang yang mati karena sakit perut wal-ghori orang yang meninggal kerana mati lemas tenggelam di sungai di laut air banjir bah dan orang mati karena dihempap bangunan dihempap pokok duduk kondominium ya karena bencana alam bencana alam gempa bumi lalu kondominium itu runtuh mati dia timbus bangunan terhempap pokok terhempap yang apa saja lah dan juga orang mati sahid di jalan Allah nah yang disebut seperti mana mati karena penyakit mati tenggelam mati karena terhempap apakah benda ini syahid akhirat banyak yang ada 19 ini sebuah contoh artinya mayatnya diuruskan sebagaimana diselainya sebagaimana mayat-mayat biasa tidak mendapatkan layanan istimewa sebagai mati syahid hanya saya di alam barzah di akhirat Allah beri dia kemuliaan akhir-akhir ini dan itu banyak pendapat contoh orang yang mati kerana COVID-19 itu betul hari ini sehat maaf dia serang kena COVID-19 luar biasa sakitnya dia tak boleh makan dan sebab itu rupanya tiba datang ajal dia selepas satu wirawat meninggal syahid akhirat tetap disolatkan tetap dimandikan tetap dikapankan tetap disolat seperti mana dahulu pernah heboh sekejap itu tak perlu salat hanya perlu tayam tak perlu mandi hanya perlu tayam tak boleh dia tak dimandikan kerana dia menghindar COVID-19 kan boleh berjangkit siapa yang berani nak mandikan siapa yang berani nak mandikan di tanah adanya itu bukan sebab sahid dunia apa namanya nanti yang kita akan pelajari sahid dunia akhirat tapi karena alasan alasan dorur bukan sebab dia mesti ditanam dengan apa adanya bukan jadi kalau kita melihat seperti itu zaman sekalian memandang seperti ini ya mungkin kalaupun sudah kita sedih karena ada salah seorang ahli keluarganya meninggal kerana COVID yang diri tanya tapi bila kita ingat hadis ini dan nanti hadis yang kita pelajari ada rasa hiburan boleh jadi takziah puji rasa lega sabar menjadi mudah bahkan bersabar menjadi menyeronokkan jika kita tahu haknya jika katalah ada suara miskin kita jangan sedih saudara awak istri awak kepada suami atau suami awak kepada istrinya anak awak dia mati syahid akhirat memang dia nampak menderita semasa hidupnya karena penyakit yang deritanya tapi di alam barzah di alam akhirat akan mendapat kemuliaan yang tidak didapati oleh orang lain dia itu statusnya syahid walaupun adik-adik sebenarnya perlu uraian yang panjang maksudnya apa masa penyakit tadi nanti dia kena sabar perlungan penyakit yang mematikan yang mati karena penyakit yang sepatutnya dapat syahid akhirat tapi mengeluh menyalahkan Allah suudan pada Allah tuduh Allah tidak adil mati ketika dia bahwa Allah tidak berlaku adil tentulah bukan syahid karena mati ketika dia sedang melakukan dosa besar ingat suudan kepada Allah berburuk sangka kepada Allah beranggapan Allah tidak berlaku adil kepada dirinya macam bagaimana hati kita kita meyakini Allah tidak adil Allah berlaku zalim sedangkan turunan tituk kepada Allah termasuk dosa besar maknanya orang itu mati ketika sedang melakukan dosa besar apa itu syahid namanya itu bahayanya bila kita tersilap dalam keadaan apapun kita senang kita susah kita sihat kita sakit kita berjaya kita gagal kita dibuang kerja cinta kita kepada Allah keyakinan kita bahawa Allah itu maha adil jangan sekali-kali berkurang jangan luntur itu jangan hanya meyakini Allah itu adil ketika apa yang kita nak dibagi apa yang kita hajarkan dapat tapi bila apa yang kita maukan tak dapat yang kita minta dia tak bagi hajat tak dikabulkan bahkan susah susah demi susah berubah keyakinan nampaknya Allah tak adil oh yang itu perlu dijaga setiap masa hati lagi itu kaitannya hati juga sebab kalau berdakan hadis ini apabila Allah memberikan penyakit mengenaki berlaku penyakit menimpa seseorang hambanya dan penyakit itu yang boleh menjadi asbab kematian sebetulnya berikan hari hadis ini Allah menunjukkan kasih sayangnya macam mana kasih sayang ya Allah memberi orang itu peluang untuk dapat gelaran syahid akhirat coba kalau kita lihat penyakit itu seperti ini sabar menjadi nikmat saya ulangi apabila Allah memberikan penyakit kepada seorang hambanya dimana penyakit yang dida itu akan di asbab kematian ajanya tiba mungkin dalam beberapa hari itu bermakna Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba tersebut bagaimana Allah memberi sayang kalau Allah sayang kenapa dibagi dia susah ya dengan penyakit yang Allah kendaki berlaku pada hamba tersebut yang menjadi asbab kematiannya bermakna Allah memberi peluang kepada orang itu untuk mendapatkan gelaran syahid akhirat sahid akhirat itu kemuliaan secara melihat khususan itu dah seperti itu cara melihat penyakit yang derita apalagi penyakit yang minta maaf yang terkata biasanya penyakit awal ini nampaknya umur awak tinggal 3 minggu coba lihat itu jangan iyalah kan orang mati boleh jadi karena sakit orang mati orang matikan bukan karena ramai orang yang mati tak sakit dahulu syaratnya itu tadi sabar sabar tidak menuduh Allah apatah lagi jika sakit yang terkait itu menjadi asbab kematian seseorang itu sebagai tanda cinta Allah kepada orang itu bagian penjelasannya begini ini pernah kita peraji dahulu agak sudah lama tahun 4-5 tahun yang dulu bisa ulangi analoginya beginilah zaman sekalian agak-agak mana yang kita pilih kita nak pergi haji ini kita masih dipilih pergi haji dan boleh katakan pasti katalah kita gunakan pasti pergi haji mana seronok mana yang kita lebih suka kita diberitahu awal-awal diberitahu 3 bulan sebelumnya yang kita nak pergi haji tahun ini confirm dah atau kita lebih suka diberitahu last minute saya yakin semua kita pasti suka diberitahu kalau dapat tahulah yang kita dapat putar dan pasti pergi haji 13 senang kita boleh persiapan kita boleh rancang mana-mana tugasan yang perlu kita rancang akhirnya kita sudah mulai kurangi atau serahkan pada orang lain ambil alih persiapan sudah mulai berlatih berjalan tiap hari jaga kesihatan sudah mulai macam-macam kalau gaji pertama minta maaf sana sini beli itu beli ini bag barang barang masuk bag cek lagi cek dan recheck serenok ini sudah kena injeksi sudah dapat pasport sudah pakai gelang serenok kan tunggu hari macam sabar sabar tinggal tiga hari rasanya sudah siap betul tapi masih tiga hari lagi serenok bahkan kalau boleh lagi cepat lagi bagus kenapa lagi berlepas bagus karena sudah siap tidak ada yang belum dipersiapkan dari segi kesihatan sudah siap dari jiwa sudah siap daripada bekalan sudah siap semua sudah siap tiga hari itu rasanya macam tiga bulan tapi diberitahu apa atau bagaimana jika kita diberitahu last minute bertolak daripada kelai kejudah nanti pukul pukul satu pagi pukul satu pagi mesti terbang tidak 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 diberitahu jam sekalian pukul lapan diberitahu lepas mahrib sama ada telepon atau ada surat cik jangan lupa nanti malam pukul awal pagi esok pukul satu kita terbang cik dapat diberitahu pukul lepas mahrib dan tak boleh menolak mesti pergi bagaimana kalang kabutnya bagaimana ini kenapa beritahu last minute iyalah pukul kalau nak pergi tidak mesti pergi kalang kabutnya sekalian bagi yang telah diberitahu awal awal relax tenang karena masa yang diberikan itu masa yang akan dimasukkan untuk buat persiapan sepenuhnya coba kalau dibagitahu last minute lepas mari beritahu pukul satu pagi terbang akhirnya bawa pegalah diisi tahap baju yang lain masya Allah persiapannya itu baru orang nak pergi haji sekarang orang nak pergi jumpa Allah subhanahu wa ta'ala bahasa mudahnya mati akan mati pasti mati juga pasti mati pasti mati sebelum mati lebih kurang dalam tiga bulan Allah bagi dia penyakit penyakit itu makin parah makin parah makin kronik makin kronik makin kronik mampu jumpa dokter kalau masuk dokter kalau masuk hospital dokter kata-kata C minta maaf lah bukan kita tak mau ikhtiar tapi kita hanya manusia biasa seorang dokter kami kena bercakap terus terang penyakit C ini sudah beringkat seperti ini tingkat macam ini level macam ini blablabla jadi menurut ilmu pendoktoran yang kami pelajari saya ini dokter pakar kalau boleh saya beritahu dan boleh menerimakan umur Cik tinggal tiga bulan bagi umur Cik tinggal tiga bulan kita dah diberitahu itu tiga bulan dan dalam masa tiga bulan kita persiapan akhirnya kita buat persiapan untuk menghadapi kematian kita ingat yang lain sempat lah buat persiapan mana yang salah dibetulkan mana yang doa mana yang belum dibuat atau dibagi last minute atau tak ada beritawan sama sekali meninggal pukul 8 ketemu 8 meninggal 7 40 masih gelap ketawa 7 50 masih senyum senyum 7 57 masih boleh tiba-tiba tahu macam mana betul-betul kumpul 8 macam lampu suatkan padahun kalau kata lagi suruh memilih saya tak tahu kita pilih yang mana pilih yang diberitahu sehingga kita bersedia lebih bersedia karena ada masa atau yang tidak diberitahu ini karena kedua-dua pasti suatu yang pasti pasti mati nah kalau penyakit yang dirita oleh seseorang yang mana penyakit itu akan menjadi asab kematiannya karena penyakit yang kronik dan orang melihat penyakit itu sebagai amaran atau pemberitahuan akan bila ajanya tiba dan sekarang masih diberi kesempat bukankah itu warna tanda Allah sayang sehingga dia bukan hanya mampu bersabar dan reda sebaliknya ia akan memanfaatkan masa yang sehari dua hari tiga hari selama tiga bulan atau dua bulan untuk betul-betul menambahkan bekalan dan tak ingin apa-apa saya yakin keinginan untuk itu tak ada keinginan untuk itu nafsu waktu tiba-tiba menjadi lemah keinginan hawa nafsu tiba-tiba menjadi kurang bahasa Arabnya nafsu amarrohnya sudah mulai sudah mulai boleh dijinakkan yang muncul yang muncul nafsu lawamah nafsu menjeladiri sendiri nafsu menyesal nafsu merasa tak cukup merasa tiba 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 panggilan Allah nafsu amarah sudah dapat dijinakkan dikurung diikat di rantai nafsu lawamah yang selalu memicu menggerakkannya untuk bergerak lebih laju kehadapan tiba masa Allah panggil nafsunya akan berada pada peringkat nafsu mutmainah kalaulah itu keadaan orang yang sakit bukankah betul kematiannya ada mati sahid walaupun sahid akhirat tidak layak dan tidak patut ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu maksud sahid akhirat karena penyakit yang didita tapi kan tak mudah melihat memandang penyakit seperti itu kecuali kita sudah punya bahan punya ilmu punya kepahaman yang kita yakini maka bila masa perkara itu berlaku tinggal praktikkan saja lainlah kalau kita kepahaman tak ada ilmu tak ada pengertian pada agama karena tak faham dalam itu lalu orang datang sabolah sabolah kita pun iyalah kita sabol tapi tak rasa macam kita sabol sabol pun kita tak faham coba ini pentingnya faham itu penting jadi hadis seperti ini tidak harus dipahami apadanya asal mati tenggelam kata asal mati karena penyakit sahid ya sabol kurang tepat lah kurang tepat karena penyakit yang dialami musibah yang dialami orang tadi itu sebetulnya ujian baginya jika ia mampu bersabar redoh tetap khusnuddan kepada Allah beberapa saat beberapa waktu yang dimatkan untuk itu semua sebelum tiba ajal melayakkan dirinya mendapat gelaran syahid akhir banyak 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 lagi lagi nanti dalam tajuk kita 19 gulungan mati saya itu banyak nanti yang masuk syahid akhirat bahkan orang yang mati terbunuh karena mempertahankan hartanya daripada dirampas orang syahid akhirat orang masuk rumah kita orang nak merumpak meragut harta kita di jalan lalu kita pertahankan gaduh dengannya dia lebih kuat akhirnya dia berjaya menewaskan kita mati syahid siapa yang berjuang mempertahankan dirinya orang itu nak bunuh lalu kita lawan dia tapi akhirnya dia membunuh kita syahid akhirat orang yang mati terbunuh karena mempertahankan keselamatan harga diri muruah keluarganya syahid itu yang saya akhirat paling banyak dan yang ketiga ini jenis syahid yang ketiga yang paling tinggi syahid dunya wal akhirat orang ini mendapat gelaran mendapat predikat syahid dunia sekaligus syahid akhirat Masya Allah di dunia ya dianggap syahid dan jenazahnya pun dari segi syarak diuruskan diuruskan sebagaimana layaknya semestinya orang mati syahid tak payah dimadikan tak payah dikapankan yang lain tanam dengan pakai yang sedang dipakai tak perlu disebayangkan tidak ini di dunia seperti itu masuk alam barzah masuk ke akhirat nanti diterima oleh Allah sebagai orang syahid ini kemuncaknya ini yang Allah nyatakan dalam Ali Imran yang dibacakan jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang syahid mereka orang yang dah mati tak mereka tak pernah mati hidup di sisi aku kata Allah dan aku sentiasa bagi mereka rezeki di dunia aku bagi rezeki dan aku rindu di alam barzah aku bagi rezeki dan aku rindu di akhirat apa lagi di akhirat apa lagi syahid dunia dan akhirat orang yang mati di jalan Allah berperang di jalan Allah menghadapi musuh dan tidak melarikan diri kalau orang berperang melawan musuh dalam perang melawan melawan niatnya membunuh musuh tapi malah terbunuh tapi kalau menghadapi musuh lari takut musuh lari tidak menyalakan diri masa lari itu kata kena tebak oleh musuh mati maka dia bukan syahid orang yang melarikan diri daripada peperangan melawan orang kafir bila mati matinya bukan mati syahid walaupun masih di medan perang ini Allah tahu niat niat nya mesti karena Allah bukan karena yang lain tadi sudah jelaskan yang hadis pertama bukan karena masalahan kepentingan manfaat dunia dan inilah yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikandikan oleh Imam al-Bukhuri daripada Abu Musa al-Ash'ari beliau berkata Ja'arajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola lalul lelaki ini bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ar-Rajulu Yukotilu Lil Magnami Ya Rasulullah apa pendapatmu ada seseorang lelaki berperang melawan musuh melawan orang kafir tapi tujuannya Lil Magnami karena ingin harta rampasan perang nampaknya perang kali ini kita pasti menang jumlah tentera Islam jumlah orang kafir sikit di atas kertas pasti kita menang dan kita boleh dapat rampasan perang yang banyak jadi orang ini berperang ya Allah niatnya inginkan harta rampasan perang ya Rasulullah ada pula orang berperang melawan musuh niatnya lidikri supaya namanya harum di kalangan masyarakatnya mendapat gelaran itu gelaran ini gelaran itu gelaran ini ditanam dikubur di makam tempat kubur tertentu bahkan kalau perlu mungkin nanti dibuatkan patung kenang-kenangannya jadinya supaya disebut namanya harum dalam masyarakat war rojulu yukotilu liyurah makanuh ada juga yang berperang apa pendapat Rasul yang ketiga ini berperang supaya liyurah makanuh supaya mendapatkan jawatan mendapatkan kenaikan pangkat ya kenaikan dunia lalu sahabat ini bertanya ya Rasul daripada contoh-contoh orang berperang seperti tadi paman visabilah yang mana satu ya Rasul yang berperang visabililah dan bila mati-mati sahid dunia akhirat yang mana ya Rasul yang pertamakah perang karena inginkan rampasan perang atau yang keduakah orang yang berperang karena ingin namanya harum di tengah masyarakat atau yang ketiga yang berperang karena inginkan kedudukan jawatan yang selesa masa depan yang menjanjikan dan sebagainya dan sebagainya mana ya Rasul yang visabililah yang dikira visabililah dan kira dikira sahid bila mati apa Nabi kata siapa saja yang berperang di jalan Allah musuh orang kafir dengan tujuan supaya agama Allah ini kuat agama Allah ini tinggi agama Allah ini menang tak ada niat lain nanti kita berjalan membunuh diri bunuh musuh nanti kita balik sehat tercederah tak penting yang penting niat kami perang ini agar agama Allah ini menang agama Allah ini mulia tidak ada lagi yang menghinanya tak ada tiap lain semata karena mempertahankan agama Allah yang sendiri Nabi kata itulah orang yang fisabilillah Allah kembali pada yang pertama tadi niat adalah segala galanya jadi kalau orang itu berperang yang betul-betul di medan perang melawan orang kafir yang memusyai Allah dan Rasulullah dan niat berperang semata-mata karena Allah kemudian mati itulah orang yang mati sahid dunia akhirat semua dosnya diampun oleh Allah bermula daripada tetesan darah yang pertama jatuh ke bumi jenazahnya tidak perlu dimandikan dikapankan atau disembayangkan masuk surga tanpa hisap diberi izin oleh Allah kelak di akhirat memberikan syafaat satu semacam pertolongan kepada 70 ahli keluarganya subhanallah ini yang saya dunia akhirat jadi pada zaman Nabi ini zaman sekalian banyak orang mati sahid seperti ini sangat banyak walaupun semua sahabat dulu bercita-cita mati sahid dunia akhirat dan punya ikhlas yang niat yang ikhlas tapi rupanya tidak semua cita-cita mereka kesampaian tidak tidak semua kesampaian tengok empat besar sahabat Nabi Abubakar kan tidak mati syahid tidak mati karena penyakit penyakit yang ditanyai seperti biasa Umar matinya kan dibunuh orang yang dengki oke lah dipanggil syahid akhirat Usman demikian juga Ali demikian juga Allah Akbar bahkan sahabat Nabi yang mendapat gelaran Saifullah padang Allah namanya Khalid bin Al-Walid ini pemuda gagah perkasa kerjanya perang saja profession dia perang semasa masih kafir memberangi orang Islam setelah melakukan Islam pun berangi orang kafir rekodnya luar biasa Khalid bin Al-Walid mendapat gelaran pedang Allah pedang yang terhunus luar biasa panglima perang luar biasa apakah Allah kehendaki matinya di tangan musuh di bidan perang tidak matinya karena penyakit tua baring di rumah dalam satu sejarah Khalid bin Al-Walid ketika badannya sudah lemah karena faktor usia dan menangis menangis ditanya kenapa menangis adakah kau tidak reda tidak rela jumpa Allah adakah kau masih menyayai dunia oh tidak aku menangis bukan nak menangisi bukan tak reda nak jumpa Allah aku menangis karena cita-citaku ingin mati saya di medan perang tapi rupanya Allah kendaki pilihkan aku lain mati di atas katil di rumah bagi panglima perang yang punya rekod luar biasa mati karena sakit tua di rumah itu hina bagi dia bagi dia hina panglima perang matinya di medan perang itu baru mulia tapi Allah kendaki lain walaupun mereka tidak suha sahabat mati sahid mereka jamin di surga Allah Akbar sahid yang terakhir ini memang jumlahnya mungkin tidak banyak daripada dahulu hingga sekarang sekarang lagi bingung tidak menentukan sehingga sahaja sekarang pun berbeza pendapat orang yang mati di bidang perang selapa ini kira sahid ketidaknya orang ini mati sebab matinya dalam peperangan betul tapi masalahnya mati peperangan itu musuhnya itu sama-sama Islam coba macam mana bingung sarjana muslim sekarang yang masalah menukum ini mati di perang tapi musuhnya sama-sama Islam hanya berbeza pahaman keislaman dia yang E mengaku menawa Islam dia yang betul Islam B salah B kata Islam kamu yang betul Islam kamu salah lalu berperang yang biasanya sebenarnya puncanya bukan karena Islam bukan karena bisa pahaman berapa kuasa tengok di negara Islam gaduh sama sendiri hari ini masjid kumpulan E di bom esok pula kumpulan B kena bom bayangkan nak perang sama muslim dihalang oleh bukit di sebalik bukit sana malamnya mohon pada Allah agar Allah beri kekuatan kemenangan memerangi musuhnya yang ada sebelik bukit pada masa yang sama orang Islam sebelik bukit pasukan Bitu pun sedang tahajud berdoa pada Allah agar Allah beri kemenangan untuk memerangi golongan E yang sebelah cuma masing-masing sholat tahajud masing-masing berdoa masing-masing takbir nasib baik mahasuci Allah daripada bingung mahasuci Allah daripada bingung cuba kalau Allah punya sifat bingung ini minta pada aku dia minta pada aku dia sebab aku dia takbir dia takbir tapi dia nak bergaduh sama sendiri mana yang mahasuci Allah daripada terpedaya yang pasti sepatutnya sesama muslim tidak boleh berperang jangan berperang ejek mengajek muslim pun dilarang oleh agama ejek mengajek memanggil saudara muslim dengan panggilan gelaran yang itu pun dilarang oleh agama surah ujuran ini hingga peringkat berperang dan berbunuh atas nama islam sesama islam ini susah nak mentaarifkan yang saya itu siapa susah sekarang jangan jalan memang sudah tanda kiamat musuh sebenar itu yang memusuhi islam kita tidak tahulah hari ini kita sebagai orang awam musuh sebenar orang islam khasnya orang islam di palestin jadi yahudi yahudi itu musuh islam sebenar jelas jelas jalim jelas 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 tapi memanglah dia anak kesayangan uncle sam dunia tak boleh menderita mengadu merintih pada Allah sudah kita di palestin yang sepertinya orang islam memang membantu siapa itu musuh yang menindah mereka itu musuh kita tapi apa apakah seluruh umat islam seluruh negara islam memusuhi yahudi yang membantai tak ada yang berbaik-baik bahkan ada yang telah lama menjadi hubungan diplomatik bahkan ada yang berusaha untuk menyambung seluruh human humatik makin tamah kita negara islam peliknya sesama muslim ganduh sekat semenyekat ekonomi sedih diarahkan pelurunya sesama muslim coba tak sedih macam mana sedih ya mungkin ini sudah tanda kiamat jamaat sekalian insyaallah nanti kita akan sambung tajuk yang nuta yang ada di tangan jamaat sekalian itu sembilan gulungan yang mati dalam khusnul khotimah maksudnya orang yang mati syahid maksudnya dan kita tentu berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kematian kita kelak termasuk orang-orang yang Nabi sebutkan ini insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang lain mengejarakan tajuk atau nota yang ada jahat sekalian ini secokan itu dari dua siri tentang mati syahid ini mudah-mudahan memberikan pencerahan pasnya bagi saya mencapai Alhamdulillah kalau ini dapat dimanfaatkan kurang lebihnya mohon dimaafkan mari kita dengan bacaan tasbiki farah dan surah wal-as Assalamualaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum